Intro Hi guys, welcome back to my new panel So hari ini kita ada blog terbaru di Bardi Yaitu ada IP Camera Indoor Static yang berkooperasi dengan Tokopedia Seperti yang kita tahu sebelumnya Bardi juga pernah berkooperasi dengan JDID dan juga Shopee Untuk menghadirkan Smart Bulb dan juga AI Remote Dan kali ini Bardi melakukan kooperasi dengan Tokopedia Menghadirkan sebuah IP Camera Indoor Static Seperti apa produknya, langsung kita unboxing Let's go! Intro Jadi ini dia boxnya, kita cek dulu ada ketang apa aja Jadi di bagian depannya ada keterangan IP Camera Indoor Static Tokopedia Di bagian sampingnya juga keterangan Incorporation with Tokopedia Di samping lainnya juga ada keterangan Android, iOS dan juga Port Pay 2 ya Dan di bagian belakang juga ada keterangan sama seperti bagian depannya Oke itu aja, langsung aja kita cek bagian dalamnya Dan yang pertama kita ada sambut dengan buku panduan Di sini ada keterangan spesifikasinya Dan juga ada cara untuk connect ke Google Home Dan juga di sini ada keterangan cara untuk ngelakuin setupnya Yang pastinya cara untuk setupnya mudah ya Sama dengan pangkat bagi lainnya Dan yang lainnya kita mendapatkan kabel micro USB dan juga adaptornya untuk colok listrik sebagai power Dan satu unit IP Kameranya Nah di sini kita langsung tahu kalau kita nggak mendapatkan kayak semacam scrub untuk menghubungkan dia ke tembok Ataupun semacam double tape Jadi kita hanya mendapatkan kabel dan juga adaptornya aja Oke dan di sini untuk IP Kameranya Ini mengingatkan gue dengan kamera e-home Ya, e-home 2, e-home 1 Yang paling sama itu di segi di mana kita bisa melakukan adjustment di bagian kepalanya Jadi kita bisa bikin seperti 180 derajat Oke Dan yang bikin beda di sini ada lubang Yang bikin dia tuh lebih minimalis lagi Nah di sini ada keterangan apa aja? Di sini jelas banget ada keterangan Bardi yang berkobrasi dengan Tokopedia Oke dan setelah itu di sini juga ada tombol reset Dan juga ada hawa untuk udara Dan juga untuk speaker Supaya kita bisa terwai audio untuk komunikasi dengan orang yang di rumah Ataupun di kantor dan lain sebagainya Tergantung kita pasang di mana Dan nextnya di bagian bawahnya ada keterangan USB untuk colok power micro USB Dan di bagian kirinya juga terdapat lubang untuk memasukkan micro SD card In case kalian perlu yang local storage Ini bisa support up to 128GB Dan di bagian depannya Kita bisa lihat kalau ini ada kameranya Ya terdapat nanti sensor infrared Dan juga indikator power di sini Oke dan langsung aja kita buka Oke dan pastinya ini lumayan mirip juga ya Dengan IP camera yang sebelumnya dari Bardi Yaitu yang IP camera static Bedanya dari cara kita ngelakuin adjustmentnya Kalau ini gini aja Kalau yang ini kita perlu ngelakuin seperti ini Jadi dia juga lentur untuk kita geser-geser Dan untuk pembelian IP camera yang versi sebelumnya Kita mendapatkan 3M Jadi bisa langsung kita tempelkan di sini Dan kita tempelkan di tembok misalnya In case buat kalian yang pengen tau produk IP camera dari Bardi Ada juga yang tipe yang sebelumnya Dan juga ada tipe yang Bardi Tokpedia Dan ada juga tipe yang outdoor Dan juga yang 360 derajat Itu semoga ada tau di listrik bawah Jadi kalian bisa langsung cek untuk tau lebih detailnya Oke dan nextnya langsung aja kita coba startup Untuk tau fitur-fitur apa sih yang ada di dalam IP camera ini Pertama yang gue notice disini paling awal Kabelnya itu lumayan pendek ya Jadi buat kalian yang pengen pasang IP camera ini Make sure kalau di dekat dengan sumber listrik ataupun adapternya Dan cara untuk seratnya Sama seperti IP camera sebelumnya Tinggal tekan aja aplikasi Bardi disini Dan kita tinggal tekan tombol plus yang ada di pojok kanan atas Dan setelah itu kita tinggal pilih yang security Kita cari IP camera indoor Dan kalau sudah kita make sure kalau kita udah power on the device Dan nextnya Kita perlu make sure kalau kita udah reset Dan nextnya maka indikatornya akan rapidly blink seperti ini Dan kalau sudah tinggal next step aja Kita hubungkan ke jaringan wifi Dan kalau sudah akan muncul key up seperti ini Dan key up nya tinggal kita scan aja ke depan kameranya Supaya bisa langsung diregistrasikan dan juga langsung di setup ke aplikasi Bardi Konobe akan seperti ini Oke sampai bunyi prompt seperti itu itu berarti sudah terkoneksi Kita tinggal klik aja I hide a prompt Oke kalau sudah kita akan proses untuk adding the device Oke sudah masuk register on cloud dan initial the device Oke disini sudah ada keterangannya Bardi smart IP camera static indoor TPD Kita juga bisa untuk ubah kameranya Misalkan gue ubah menjadi IP camera Tokopedia Kita save aja Dan done Oke dan nextnya apa biasa udah terhubung Disini bisa kalian lihat langsung ada sinyalnya Disini 61% Dan ada router lainnya Kurang lebih misalkan apabila kita tekan yang speaker disini Maka kita dapat menerangkan suara yang ada di lingkungan Dimana kita memasang si api kamera ini Misalkan kita memasang di ruangan baby Ataupun misalkan kita memasang di gudang, studio, ataupun tempat-tempat lainnya Oke disini ada fitur seperti screenshot Apabila kita tekan Maka dapat langsung mengambil foto pada saat yang kita pantau saat ini juga Dan juga ada fitur seperti speak Jadi memungkinkan kita untuk memakai seperti one way ataupun two way audio Sehingga kita dapat bicara dengan orang-orang yang ada di lingkungan dimana kameranya dipasang Nah nextnya juga ada fitur recording disini Dan fitur ini sangat manfaat banget ya Pastinya untuk kita mendapatkan beberapa bukti Misalnya apabila ada kejadian-kejadian yang pengen kita ambil Kita dapat menekan tombol record aja Kita bisa langsung end lagi disini Akan save ke phone gallery Dan nextnya juga ada fitur seperti playback Nah kalau untuk playback ini seperti Dimana kita dapat mengambil rekaman Dimana pada saat awal si api kamera ini dimulai Misalnya kalau misalnya kita masukkan 32GB Itu akan berbeda dengan 64GB Itu juga akan berbeda lagi dengan 128GB Untuk jumlah harinya Disini juga bisa kita lihat dari ada date nya nih Ada tanggal 6 dan juga ada tanggal 7 Kurang lebih seperti itu Oke dan disini juga pada saat kita melihat footage sebelumnya Kita juga bisa langsung mengambil screenshot untuk fotonya Ataupun kita juga bisa langsung record Jadi kita bisa mengambil bukti-bukti foto-foto yang ada di rekaman-rekaman Yang sudah pernah terjadi sebelumnya Kurang lebih seperti itu Nextnya di fitur apa lagi? Ada juga fitur cloud Jadi apabila kalian tidak mencukupi untuk storage nya Kalian juga dapat melakukan subscribe ke cloud storage yang baru Dan nextnya juga ada fitur seperti alarm Dimana disini merupakan motion detection Nah infonya untuk kamera ini dapat mendeteksi sampai 5 meter Oke apabila kita aktifkan disini ada sensitivity level nya Misalnya kita pengen medium ya ataupun low ataupun high Dan juga ada schedule Jadi kita bisa melakukan motion detection di jam-jam tertentu aja Misalkan kita pengen set di jam malam sampai jam pagi Kurang lebih seperti itu Dan kita juga bisa repeat apakah mau set hari atau sekali saja Oke dan nextnya juga ada fitur seperti foto album Dimana disini merupakan foto-foto yang sudah pernah diambil Ataupun video yang sudah pernah direkam sebelumnya Dan semua akan masuk ke foto album Dan kita tinggal cek aja disini Nah ini merupakan hasil video yang direkam di api kamera ini Dan gimana teman-teman Kalau menurut gue pribadi ini udah gelas banget ya Karena udah memiliki kekuatan HD Oke dan nextnya di fitur yang paling gue suka yaitu share device Dimana fitur share device ini kita dapat melakukan sharing ke family kita Ataupun teman-teman kita Untuk dapat mengakses api kamera ini Jadi bisa bantu kita untuk melakukan proses pemantauan juga Nah caranya tinggal kita klik aja add sharing disini Dan kita bisa pilih regionnya Dan setelah itu kita tinggal masuk kembali aja account Seperti email ataupun nomor hp Sesimpel itu aja Oke guys ya kurang lebih itu fitur yang dapat dikontrol Melalui aplikasi body ke api kamera ini Dan pastinya setiap api kamera memiliki fungsi berbeda ya Contohnya api kamera ini yang paling pertama Dan juga indoor 360 ataupun yang outdoor Masing-masing memiliki fungsi berbeda Dan saran gue teman-teman memilih api kamera Yang memang sesuai dengan kebetulan kalian Oke guys jangan kurang lebih semua api kamera ini Yang sudah pernah gue review Gue taruh link di bawah In case teman-teman pengen tahu informasi detailnya Oke guys kalau begitu aja untuk video kali ini Dan semoga video ini dapat berfungsi kalian semua Dan like jika kalian suka Dan jangan lupa share dengan teman-teman kalian Dan terakhir jangan lupa subscribe See you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax